Pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono serta Doni Rahayu ternyata meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Penetapan status tanah sebagai sewa atau dijual disinyalir menjadi keraguan investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Ada masalah krusial yang terbaca dibalik mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono serta Doni Rahayu. Masalah itu terungkap ketika Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono berjanji akan segera memutus status tanah di IKN Nusantara. Masalah tersebut disinyalir menjadi hambatan mengapa investor ragu berinvestasi di IKN. Ya, tadi arahan Mbak Presiden tentang 2086 hektare lahan itu sebenarnya sudah ada, apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain dengan PDSK Plus. Tapi itu harus kita laksanakan segera. Arahnya Mbak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau enggak IKN yang akan ngalah. Keraguan investor untuk berinvestasi di IKN Nusantara terkonfirmasi. Dari masih rendahnya nilai investasi yang tercapai hingga Januari 2024, yakni Rp47,5 triliun. Padahal investasi nyata dari investor merupakan hal penting jika ingin IKN Nusantara betul-betul terwujud. Yang jelas, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin menjamin, tak akan ada pengaruh investasi setelah Bambang dan Doni meninggalkan otorita IKN. Jadi everything oke, karena pengganti juga Pak Basuki sebagai PLT ini kan kita tahulah kapasitas beliau ya sebagai Menteri PUPR dan Wakil Menteri ATR yang secara langsung menangani tentang masalah lahan dan tanah. Jadi insya Allah 20 persen sampai dengan 17 Agustus akan datang dan tahap kedua, tiga, dan empat itu akan selesai sesuai dengan percayaan. Pembangunan IKN Nusantara saat ini masih mengandalkan APBN. Untuk pembangunan IKN tahap 1 dan 2 sudah terpakai sekitar 80 persen APBN atau Rp72,1 triliun. Tentu APBN akan menjadi petaka bila pembangunan IKN tanpa ada investasi swasta. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.